tapi pras coba begini si hitam hitamnya kita, telapak tangan masih terang coba liat mama anda denger kalo dari awal saya bilang fitnah anda pemabuk orang juga percaya ada keriting pemabuk, iya orang percaya ada keriting sudah dukun, tidak mungkin aku ini suka mengejar kok follow, terus kok main harus dia kah dia yang halo bang mamet ya tidak terus? aduh bagaimana jelaskannya berkumpul bercanda membawa cerita di titik kumpul sedih jadi bahagia ya kumpul ya tempat biasa ya saya tunggu kabar eh nyanyi dong apa apa ya lihatanku menggapainmu menggapainmu memanjakanmu memanjakanmu tidurlah kau di perluku di perluku di perluku di perluku di perluku nangis nangis selamat adik bagaimana keadaan kau udah kuasa berapa? satu kali kuasa terus lah aku ketawa memancing memancing keadaannya fakta yang fakta? oh itu fakta yang tiba-tiba sakit perut itu sakit perut itu kan sebelum ramadhan oh sebelum sebelum dong sudah ramadhan yang kemarin sama soni wakwaw aku minum gak? itu kan emang lagi puasa itu belum ramadhan dia kan jawab kapan ramadhan? besok eh itu gak jawab mamat minum di acara taujir itu emang kita lagi puasa eh itu soni wakwaw aja jawab besok mulai puasa mana? lu tanya soni wakwaw presiden siapa sekarang SBY dia bilang apa presiden? tapi kalo gak tau ya di kampung kita ada penduduk baru nih ada? kok bisa di dalam Perhansib? selamat malam Bapak Bapak permisi Bapak Hancib ini saya punya ini saya punya ini saya punya ini saya punya katanya Bapak sudah latihan tembak di Kopassus katanya kenapa dia punya bocor kenapa dia bisa tau? edit bagian itu kalau latihan tembak itu memang ada warga negara itu boleh latihan tembak yang dilarang itu yang harus urus surat-surat itu itu urus surat-surat kalo memiliki senjata api kan jangan begitu kan Bapak tidak tidak pakai senjata api itu atau ada senjata api? iya kenapa jadi takut? ini berarti senjata Bapak karena dari situnya belum dikasih yang beneran jadi dia mau bawa ini terus Pak minta kopya ya boleh boleh disini mah boleh aja saya warga baru nih bang saya Hans oh iya abang hitam benar kita bertiga-tiga juga digrading kepala menghijau ini enaknya kalau enaknya kalau saya sama hitam panggung hitam itu enak dia boleh tidak dipanggil hitam tapi Pras coba begini kisah hitam-hitamnya kita telapak tangan masih terang betul coba lihat nama hitam sampai telapak tangan bayangkan hitam sampai telapak tangan tidak ada beda tidak ada beda bahkan itu pigment kulit kenapa mau salahkan pigment kulit tapi kita telapak ini hitam oke ini masih putih ya baru sadar loh aku aku baru sadar aku kira itu kuku yang abu-abu waktu itu itu karena kulit ini juga hitam sebetulnya rapat tangan Bapak tiap hari bongkar mesin ya tiap hari bongkar mesin kapan ada lucu banget emang disini rame ya ada perumahan disini saya malah pertama kali tempat disini oke ini latihan latihan begitu ya latihan ya ini bagaimana ini saya mau tanya-tanya jadwal ronda saya jadwal ronda malam ini saya tidak apa-apa ya emang harusnya bapak pak hari ini emang harusnya harusnya bapak bisa tidak dia dia jadi warga spesial saja dia tidak mampu dalam jadwal ronda boleh semua warga disini harus ronda mat gak bisa mat kasih tau pak RT tadi katanya saya ronda aja malam ini biar kenal sama bapak yang lain bapak belum kenal sama Zawin itu warga yang itu kata pak RT lagi ke Thailand lagi ke Thailand jadwal ronda nya saya kamu bilang gak jadi ke Thailand saya dengar katanya beliau ke Thailand ya ke Thailand berarti jadi dia akan ikut kita ronda terus ini bebas disini kalau diperlukan tahun depan udah 10 orang yang ngobrol disini masalahnya kalau ada orang gini pagi saya pasti tidak puasa kenapa begitu emosi dari malam sampai besok kita justru ini dipertemukan di bulan puasa biar saling memahafkan biar hablu minanas itu beres sekarang kita fokus ke hablu minanas nah dia pakai UU gitu jadi kalau kita mau fitnahnya jadi bisa tapi saya lihatnya bapak ini hijaunya sudah bagus nih kurang lorengnya coba kasih loreng-loreng hitam loreng hitamnya dari kulit ya saya saya no comment bagaimana kabar mamat lama sekali tidak berjumpa tidak berjumpa kok sehat ya sehat saya juga senang sekali lama banget masalahnya ini pertemuan yang tidak diinginkan makanya waktu press pertama kali ajak saya gitu saya bilang oh itu yang sama mamat tanya dulu dia mau gak sama saya tidak mau tiba-tiba bila ada warga baru kubilang aja sabar kubilang aja kabur wah mamat mau banget gitu makanya kaget kan sekarang emang kenapa ada masalah apa kok masih dendam ya kok masih dendam sekali dendam banget yang mana yang mana semua yang mana saya tembakan itu lah itu lah kenapa kenapa orang seperti mamat jangan dikasih pistol apa-apa mau tembak murah tadi kalian yang bilang ini pistol mainnya tapi kalau ngeliat bentuknya gitu rasanya pengen nembak ya mbak emang sudah akrab ya ini dari fitnah mabok sekarang sudah fitnah AKM47 sudah mulai ke situ pengen numpan senjata institusi terkait yang punya ini ya di mention orang tolong cek senjata ke mamat gitu dia punya KPM Liga mungkin kita bersih kenapa kau harus marah santai aja ini kenapa kau yang sampai tau orang itu mention ke pemerintah buat meriksain dulu dia kan tau dia tapi kan sekarang kau punya tidak tidak kenapa takut sekali cuma kan tidak semua orang pintar di dunia ini bisa ada orang yang percaya tidak masih saya di PWK saya bilang kau jualan AKM47 masih orang percaya dulu anda dulu di PWK pertama kali bila mamat lagi mabuk tenggelam ditual itu juga kan anda tidak yakin orang semua percaya jadinya orang semua percaya jadi itu apa itu terawal mulai dari PWK pertama gosipnya adalah mamat itu mamat itu duga sudah punya dua anak sudah punya dua anak kemakan sedikit orang yang kemakan tidak mungkin menyembunyikan istri itu kan tidak mungkin habis itu dia minggu depannya mamat lagi mabuk tidak hadir ke WIT lagi mabuk ditual tenggelam disitu rame tuh siing siing tenggelam tenggelam malam malam ini hari saya bikin story seolah-olah seperti saya baru saja dihubungin sama satamnya kemden oke sekuriti kemden katanya tolong ini ada orang kasih nomornya mas abdur nih hidup di trotoar depan kemden sudah mabuk sebelum cuma pak fotoin mamat saya bilang mamat pulang ternyata dia tulis story 5 saya belum percaya kebetulan ini tidak orang itu begitu juga posisi ini saya langsung bikin story juga tidak ada fotonya tidak ada saya tidak pernah tidak ada bukti c tapi cocok karena orang gampang percaya kalau dari awal saya bilang fitnah anda pemabuk orang juga percaya hari keriting pemabuk iya orang percaya hari keriting sudah dukung tidak mungkin orang kalau dukung itu butuh konsentrasi mamat orang baca-baca lupa itu butuh konsentrasi hari keriting upload foto dia komentar tolong berhenti hipnotis indah terus hari keriting balas pantas banget benci kau saya saya panggil itu tidak tidak asal aja karena di videonya dia itu ada yang dia pakai begini yang dia jadi hipnotis lihat atap-atap pantas saya yang begini jadi saya mikir kayak oh dari sekian karakter yang dia coba kayaknya dia pilih yang hipnotis ini makanya saya bilang ya stop sudah hipnotis hari keriting bilang ini kalau media tulis lurus sesuai komentar bagaimana saya bagi berjaya pantas banget benci kamu tetapi itulah kenapa saya itu ada stand up saya di luar itu kan saya bahas tentang hari kritik ah anda bahas saya di luar itu dengan pukul produser nek iya 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 lah iya kan saya iya memang saya melakukan saya tidak mungkin mengelak bilang apa itu fitnah lagi sejak apa saya bisa berani pukul produser sudah mulai tidak tahu nih masyamah sempat sempat dalam cerita saya iya saya mengakui itu iya karena memang saya bikin materinya jermung-jermung orang ada kok jejak digitalnya nah dikir-kir saya bahas kan masalah itu masalah itu sampai sekarang saya tidak berani posting di di IG di sosmed karena saya takut wartawan-wartawan kopi lurus-lurus nggak nggak pikir kalau itu komedi sampai sekarang berarti headline kau tuh bisa diambil oleh wartawan dong dan semuanya rata-rata vita ini udah bergulir karena ketok-ketok jendela ari kritik di rumah ari kritik yang masuk sampai ke itu ari kritik untuk klarifikasi omongan aduh mereka mau tanggal kritik anggil barang itu kan sudah ada duluan dari zaman kita kan sudah ada isu-isu itu tapi kita tidak berani ada kritik di benci sama keluarga itu ya dia ini astaghfirullah mamat ih kok vita sih pelajar dari siapa nih vita-vita begini eh tapi bener pelajar dari siapa tanya pelajar dari siapa pertanyaan keluarga keluarga si siapa mamat mamat nada nada nah desa 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 lu kan banyaknya cewek suka malu iya saya tanya lu kenapa sebelum itu saya tanya detik ini nih detik ini saturday 1 april kejam 22 42 ini kok ada pacar tidak? tidak ada berarti kok orang kok orang ini dia bikin nanti jadi betulan lagi nih enggak tapi dia tuh pasti menganalisa tuduhan dia tuh menganalisa yang dimana dia tidak pernah analisa tiba-tiba itu analisa itu analisa apa yang disukai oleh netizen itu analisa apa yang disukai oleh netizen bukan analisa dikir saya dan apa yang bisa cocok buat mamat kalau saya bilang mamat pembedisi PSSI kan anda susah susah para waktu itu kalau sekarang mungkin masih bisa tuh anda bisa anda pembedisi PSSI tidak saya biasa aja nah artinya tapi pembedisi CC hahaha 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 ini bisa terlanjut tuh boleh tuh bahas lu seri ya ya iya lu seri ya 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 ada aja kejadiannya yang bikin Roma kalah gitu padahal Roma langsung siwa, apa hubungannya dengan Juve gitu begitu, memang beras-beras lain Buk Tio, kenapa ini Buk Tio? kalau gak suka bilang aja disini ya, kita bersatu kalau soal kalau Juve? Juve yaudah, kalau wanita nah, sabar, kenapa kau belum punya pacar? jam 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 kenapa kau belum punya pacar? ini privasi gak? sekarang sudah tidak ini privasi gak? ini privasi gak? tidak lah, tanya begitu siapa? yaudah, kenapa kau gak mau punya pacar? kenapa kau tidak punya pacar? karena memang sudah bukan saatnya untuk pacaran, bang omong nikah bang juga pernah di posisi ini iya, mau menikah tiba-tiba galau, saya iya, jangan lari ke saya tiba-tiba selimut saya ini, kapan saya punya jodoh? eh, siapa yang ngomong itu? dulu, eh di dalam selimut di dalam selimut di dalam selimut saya dengar keriting duduk anda langsung, shhh dimana ini? dia, durian tiga eh durian tiga kan, memang waktu itu saya malas kombutin dia eh, itu bukan kombut, itu selesai kompetisi masa sih? iya, waktu Juve final pulang Juve final anda datang bilang saya sumpah ini, kayaknya yang kena di Juve Juve Madrid eh, terserah Juve lo disiapkan sabar, lanjut dulu kenapa kau tidak mau pacaran? eh, kau mau menikah, tapi mau taruh iya, bukan, langsung saja yang cari cocok, oke nikah yuk sudah ada eh, banyak, di DM gua banyak banget sabar, sebelum yang ke kita dulu yang, dari kau sendiri sudah ada? ada beberapa? wih, beberapa bukan, beberapa ini kan maksudnya kan kita beberapa itu pasti lebih dari satu pacaran sama satu pacaran sama satu, pacaran sama satu tidak iya, maksudnya ada beberapa yang cocok sama saya iya, yang kau rasa sama ini bisa nih saya taruh nih cocok sama saya iya, iya bukan buat taruh, buat nikah langsung iya, buat nikah nih ini bisa nih buat nikah ada berapa? tiga, empat wih, 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 wih kau bilang beberapa soalnya kau bilang iya beberapa apa kau ini? siapa nih? siapa? siapa? siapa langsung siapa? sarjia siapa itu sarjia? ini orang paling kurang aja siapa sarjia? jadi ada teman kita teman kita putus sama pacarnya dia pergi bilang apa cewek ini bilang wih, kau sama mamat saja dia atur sama saya tanpa kasih tau saya baru maksudnya saya tanya saja tanya apa? saya tanya saja langsung urus langsung dia atur saya tidak tau kan saya tidak enak ya saya tanya gitu ah, nona bagaimana kalau dengan teman kami mamat langsung makanya kemudian saya abis itu saya bilang kau kan makanya kau tahu sudah saya telah iya, baru saya bilang mamat ini ada nona ini mau nih bagaimana maksudnya kalau kau juga mau ayo kita atur tidak usah pakai miring-miring tidak usah pakai miring-miring jangan aku kencing ada satu mati jadi jadi ada berapa orang? berapa orang? ada yang terasa cocok ya? iya ada tiga lah, empat nggak rasa cocok tapi tidak pernah kasih apa-apa lalu apa yang membuat kau masih menahan diri untuk kan kau seluruh rasa nih cocok nih kenapa tidak langsung tanya saja nona ha? tunggu petunjuk diantara tiga atau empat orang ini iya daripada pacaran kan mengecewakan tapi keempat-empatnya kau sikat ha? maksudnya sikat itu gimana? tidak maksudnya sikatnya itu dicet terus rutin lah rutin lah masanya bangadur kenalin sama satu sama satu orang nah terus saya iya udah ayo coba ketemu oh ketemu cocok oh ini cocok nih saya kan pasti pikirnya ke depan kan oh ini cocok nih kekurangan saya semua bisa di handle sama dia karena justru kekurangan saya itu kelebihan dia nah begitu kan nah nah terus apa? tante kenalin mat ini ada ini begini oh iya sudah berteman berteman oh iya boleh boleh silaturahmi apa salahnya dong itu kan perintah kan berarti kau masih tunggu petunjuk petunjuk ini diantara ini petunjuknya dari siapa petau juga datang jodoh tiba-tiba ini kenapa jadi saya yang disidang ini tidak disidang orang kita tanya kita kan kami berdua sudah menikah nah sini-sini tadi ya mat ya sebelum kau datang ya harusnya ada jawin belum nikah sebelum kau datang jawin sudah lah jawin memang begitu sebelum kau datang apa begitu oi sebelum kau datang aku tadi ngomong aku kenapa ya tiap upload si mamat yang nonton cewek itu lebih banyak daripada cowok terus semuanya nge-DM aku masih banyak nih DM-nya bang tolong bilang mamat dong salam gitu pengen tapi saya tiap hari ada minimal satu wajib nikah kayaknya bukan Ari yang ngedukun tapi kau kayaknya tiap hari minimal satu wajib nikah nah tiap hari malam tiap hari malam saya pernah hari ini ada besok ada berapa hari itu berturutur tuh nah tiap hari minimal satu tidak kau dukun apa ini iya coba coba tidak sudah langsung tidak tertarik saya tuh tipikal mengejar bukan dikejar kau jual mahal bukan jual mahal saya mau saya yang kejar justru bukan jual mahal dong kalau kau mau yang kau kejar kau nikah dengan Usain Bolt itu kau kejar dia terus itu kau kejar dia terus ini pulari kencang mamat kenapa kau isain Bolt kau dike dengan Usain Bolt kenapa kau kejar terus kau kejar sampai dapat kau kejar kau kejar bisa kau dapat kau dapat medan emas kau kejar terus ini saya klarifikasi dulu ya buat teman-teman di luar sana yang DM-DM saya selama ini saya sudah sampaikan itu kepada mamat nah sekarang tergantung di mamat artinya amanahnya sudah saya sampaikan artinya sabar betul kan saya sudah pernah sampaikan kan sudah satu dan itu sebelum anda sampaikan juga saya sudah pernah balas nah iya intinya antara lah saya sudah pernah sampaikan jadi teman-teman jadi selanjutnya silahkan langsung DM ke mamat jangan DM-DM saya terus minta kenalkan ke mamat kenalkan ke mamat salah mamat ke sindi juga kan sampai dua iya saya sampai ke sini sindi itu sindi itu teman akrabnya sindi orang dari keluarga baik-baik sindi kenal dengan baik orang baik lah minta di kenalkan ke mamat saya bilang oh ya sudah deh ayo coba kenalkan ke mamat mental juga mental bagaimana itu belum bagus chat belum pernah apa-apa itu belum pernah chat jangan feedback tapi nomor sudah dikasih tidak ada nomor cuma mana Instagram saya follow abis itu kok chat tidak tidak belum chat berarti kau maunya kau bilang pengen mengejar pengen mengejar pengen mengejar kenapa dia iya iya kau bilang aku ini suka mengejar kau follow terus kau apa harus dia kah dia yang halo bang mamat ya tidak terus aduh bagaimana jelasannya sudah ini karena terlalu banyak gua suka banyak gua suka coki jajar yang berantos selama ini itu iya sebut sama lu tidak coki tidak apa-apa coki sudah bernama dengan itu aman saja iya sebut sama lu harus lulus harusnya tidak sanggup itu pras oh bro pras satu kamar terus waktu 7 jam 4 makanya pras gantinya deh Meli waktu itu gak pernah aku liat gak pernah liat coki tuh tiba-tiba ini gak pernah di tiba-tiba kelas aduh jadi kebahayaan lanjutan jadi jadi kenapa maksudnya ada yang berasa belum cocok itu bagaimana iya banyak juga kayak misalnya tante kenalin atau orang tua yang kenalin nah begini saja 3 atau 4 orang yang kau rasa cocok ini kok kejar tidak iya kejar itu dalam artian apa bang ya saya tidak tahu dalam artian kau ya mungkin dari komunikasi ya sini sini saya misalnya pergi ke kota itu saya ke ketemu eh sini tapi itu kan belum tarif saya mengejar ketika ketemu apa weh abangku maksudku kau kejar itu udah simple aja gak perlu kau jelasin ini tante apa kau jalanin komunikasi gak dengan 4 orang ini jalanin komunikasi intens ini berteman ya statusnya berteman saya tidak menjanjikan nikah juga tidak iya tapi mereka tahu bahwa ini dalam rangka saling mengenal tidak juga iya saling mengenal iya iya kan dalam rangka saling mengenal iya ada chat juga kan tiba-tiba chat saya itu kan apa apa chatnya chat kupe mabuk ya tadi bayangkan baru dekat orang jut aja kupe mabuk tiba-tiba chat ada di fyp tiktok saya juga tertang iya yang podcast kok yang mana entah 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 yang bagian mana intinya kopnya mabuk ya chat eh kok tiba-tiba fitma sabar intinya adalah wah apa itu eh makanan ya boleh dong itu makanan buat rt buat rt banget ronda disini dikasih kopi dikasih ini kagak kelakuan di daerah kita sini iya maaf bang ini kan dalam rangka makrapkan diri dengan warga bang betul kok anda baru datang anda udah fitma tiga fitma loh saya itu tidak lah saya bomo kita baca-baca tidak tidak jadi sabar itu yang empat orang itu kan tahap mengenal tapi kan pasti ada tujuannya kan iya ada tujuannya itu itu ending bang iya kita melakukan sesuatu ada tujuannya dong iya kalau tujuannya itu berarti saya pilih satu begitu tidak tidak begitu ini berteman semua misalnya kalau ada saya suyakin diri untuk si A A itu baru langsung eh kita nikah yuk langsung begitu saya tidak mengejar yang yang bagaimana jadi dari empat sistem bang saja saya tuh sistem abang saja wey sistem abang saya tidak ada yang empat yang empat begitu tidak ada saya iya tidak empat tapi kan sekali datang abang rasa cocok iya kan iya satu datang cocok iya kan iya kebetulan saya ini dikenalin sama orang-orang di sekitar saya iya orang-orang yang peduli dengan saya kalian juga kenalin si A kenalin si B saya juga woi sudah ayo berkenalan tidak masalah kalau sini pacaran tidak tidak pacaran tidak dia juga sistem kayak saya kita dua temukan sistem sama kami dulu berteman akrab tapi lima empat juga tiga langsung komunikasi tidak 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 pada waktu itu pada waktu itu saya kosong melompong tiba-tiba datang lah yang udah nangis deket mamat itu bukan sih jadi ceritanya itu ceritanya itu saya ada lah sebelum itu punya lah yang saya namanya perjalanan yang saya niatkan untuk kayaknya serius deh ini tapi kandas lah kandas karena Juve kalah tidak juga dia bersumpah wanita dengan Juventus tidak bayangkan coba tidak begitu jadi dia itu kasih putus saya pada saat Juve juga kalah di final champion tapi dia sudah pernah janji tapi dia sudah pernah janji saya janji apa sih kalau Juve kalah saya juga gagal kayaknya tidak tidak saya itu bukan bukan itu janjinya janjinya juga lupa janjinya apa intinya adalah sedihnya itu double karena pada saat Juve kalah dengan Madrid di final champion kehilangan juga saya juga diputusin pada saat itu nah itulah kemudian sedih sedih sih karena saya sudah niatkan untuk serius kalau Juve juara champion saya nikah tahun ini iya 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 ternyata dengan takdirnya Juve sama dengan takdir pernikahanmu iya tidak jadi nikah jadi dalam fase-fase galau lah maksudnya kayak aduh saya ini pengen nikah umur sudah tambah tua tapi kok ada yang pengen saya seriusin malah tidak jadi segala macam nah ternyata di satu sisi Cindy itu juga lagi gagal nikah nah kemudian saya itu kan cerita sama Kuku ceritanya nih ya saya cerita sama Kuku Kuku pas ke Malang naik gunung sama Cindy nah Cindy itu ngajak Kuku naik gunung karena Cindy juga lagi galau kemudian pas di entah di pos keberapa gitu Kuku itu bilang Cindy itu Abdur juga sama tuh mau nikah tapi gak tau sama siapa sama kamu juga mau nikah tapi gak tau sama siapa kan nyumblangin dong kenapa gak coba komunikasi aja nyumblangin dong dia jatuhnya iya artinya kami berhubungan langsung eh Monika oh ini gak akhirnya kami tuh oh langsung ketemu Monika tidak di chat kan saya masih di Jakarta saya chat saya chat mau nikah mau nikah gak gitu karena saya sudah gak mau pacaran mau nikah gak dia juga mau langsung begitu nah saya tuh sama kayak begini karena saya sudah tau dia kan kayak apa kan oh kau sudah kenal dia dari lama ya iya kan sudah berteman dari dulu oh mumpun dapatnya teman kan iya kalau kau kalau saya berteman lu makanya pasti nanti ada satu yang eh Monika tuh tidak langsung tanpa pacaran tapi kau pikir tidak perasaan kalau kau pilih salah satu tiga yang lain saya tidak menjanjikan apa-apa di ini ini orang kenali tapi kan mereka pasti ada nah yang salah salahkan orang yang kenalkan ada rasanya kan loh saya tidak tau segala sesuatu kita lakukan ada tujuannya mamat gila dari tadi jadi intinya mat intinya mat sepertinya ada dari empat ini yang paling terlebih gak empat juga kalau yang dikenalin juga lebih banyak teman kan sistem teman abang juga teman banyak kan saat itu kan teman perempuan juga banyak kan termasuk Kak Cindy itu teman kan iya tapi kan yang mau nikah Cindy iya tapi kan belum kepikiran ke siapa tiba-tiba Kak Cindy chat terus diajak nikah kan benar dong ya begitu berarti kau tunggu empat orang ini ajak nikah saya yang ajak kenapa kesimpulan ke sana nah itu yang ibu-ibu nawarin anaknya ada ibu-ibu yang nawarin langsung DM ini saya ibunya ini saya pengen kamu jadi minantu saya iya saya juga mati ya saya juga mati ya tidak ada yang tembak tapi saya mati astagfirullahaladzim sabar sabar ada ibu-ibu iyalah dunia saya gagal jangan kita pacaran juga ya IPL dunia gagal terlalu digembar-gemborkan orang memang dasarnya kita tidak siap saja sudah lah iya emang gak siap saja iya uang tidak ada ya sudah lah lanjut jangan dibongkar begitu dramatis gitu loh sudah lah jangan jangan sosok ini jujur saja THR THRPNS juga tidak terbayarkan di lebaran ini kan maksudnya kan memang kes negara kosong THRPNS gak ada keluar bukan keluar tapi boleh dibayarkan setelah lebaran kan kita tahu Viva Undercover di Netflix itu sebuah negara jadi itu kan duitnya banyak sekali iya 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 Qatar itu sampai jadi tuan rumah kemudian berani anti LGBT berani no miras segala macam karena mereka pegang ekonomi dunia Viva mau mau blacklist Qatar setengah sepak bola dunia habis itu klub-klub dana-dana Qatar Indonesia mau so-soan kita di mata dunia nih gak ada apa-apanya gak ada power iya gak sih Mamat sport 77 ya sudah lah jujur saja jujur saja kepada masyarakat apa ini kenapa tiba-tiba bahas bola dunia ini nama juga nongkrong kerusaha juga nongkrong mau apa mau rose apa mau pakai tema ya sudah jodoh jodoh ini gak udah jodoh Indonesia tidak berjodoh iya 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 berarti kan tidak berjodoh dengan PR dunia gimana menurut pandangan kau ya sudah udah iya human hahaha nanti editing YA editing kalau udah panik saya sudah malas berkomentar karena saya punya komentar bermaksud lain tapi dipakai buzzer-brazer untuk mengembalikan elekt abstabilitas 1 calong jadi saya sudah malas sendirian tapi saya aku bahwa memang a kebetulan saja si 2 gubernur itu ada di ada di puncak meletusnya Oh iya Padahal sebenernya bukan karena mereka juga itu sudah Kalau bahasa Padang melalui galih rata Ini sebenernya udah pecah juga Tinggal siapa aja nih Ah siapa yang nyalain merconnya lah Nah kebetulan mereka lah sumbunya Nah itu ini nanti dipotong nih Tak dipake di akun mereka Akun mereka Karena saya sudah mengalami dua hari kemarin Tidak apa-apa kan Bukan apa-apa Mamed Maksudnya tidak apa-apa kita tuh bagaimana harus berlaku adil kan Di saat itu memang Walaupun saya tidak pendukung dua gubernur itu ya Tapi memang bukan salahnya mereka juga sebenernya Ya sudah lah Hidup Hidup sebab mula Indonesia Gubernur Padang Gubernur Padang Pak Mayeldi Mayeldi Saya gubernur Sumatera yang saya tau cuman Sumatera Utara aja Siapa? Bapak Edi Ramayadi Karena mantan ketua PSSI Wartawan baik Timnas juga baik Selain itu Gubernur Sumatera yang lain tidak ada yang saya tau Tidak ada Tidak ada yang saya tau Nah jadi bagaimana? Apa? Jodoh ini Masalah jodoh Iya nanti sudah ada saatnya Kira-kira Begini saja Begini saja Kira-kira Kau sekarang umur berapa? 27 Masuk 31 Serius? 192 dia Saya dengan dia satu angkatan Aku 191 dia 92 Tapi 2010 2010 31 tahun Nah kira-kira Mau nikah umur berapa? Saya punya target nikah dari SMP itu 28 sampai 30 Ini sudah lewat Sujiyo Tejo bilang Saya kau pun jodoh Sumati Pernah ada Tapi Sumati Aku kan dokter Kau coba ke rumah sakit Kau ronseng Jangan-jangan kau purusuk lengkap Jangan-jangan berapa ya? Jangan-jangan berapa ya? Jangan-jangan Dua-tiga Iya kau cari jodoh selama ini Ternyata Oh masih ada di sini Belum jadi manusia Jangan kau cabut sendiri 20 berapa waktu itu? 29 29 Nah sabar Sekarang sudah 31 Jadi rencana mau Tiga berapa? Tenang saja Hari keriting 36 Ya sudah Ya sudah Ya sudah berarti tiga panjang tahun Tidak Tidak begitu juga Mau berapa? Tiga-tiga Tidak Secepatnya Tahun ini Amin 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 Ini bulan ramadhan ya Dimana doa-doa dikabulkan Bang Kemarin-kemarin Setelah Semenjak anda fitnah ya Semenjak kalian-kalian ini Kayak binatang Ya Itu tuh Kosong Tidak ada pilihan Kok yang ini tidak cocok Ini tidak cocok Ini bukan Ini Macem-macem Terus ya Allah Kasih yang cocok dulu nih Sekarang dapat Kasih 4 Langsung Iya kan kau bilang Yang 4 ini Kau rasa Saya yang mulai mengalah Dengan saya punya ego Atau 4 ini Ini bener ini Iya Ini maksudnya Yang kau rasa cocok kan Dari awal kau bilang Dan ini timur semua Saya bingung Jadi kok tidak suka orang timur Bukan Bukan Justru cocok Makanya Secara logat Secara obrol Langsung Jadi kalau Friving cepat sekali Kita harus cepat juga Untuk membangun Kalau kau kasih jenis Ini kiri Orang langsung Potong Fyb di tiktok Jadi harus sambung Biar tidak bisa dipotong Saya mungkin Ada beberapa yang dari sini Juga kayak Kayaknya ini bukan 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 tipe Saya cepat nyambung Kalau sama orang timur Jadi kau mau nikah dengan saya? Bukan Atau dengan siapa? Di Sengol terhenti Tidak harus Tidak harus Kalau karakter timur Berasa macam Kayak teman Teman sendiri Ini kalau Kalau hidup lama bersama Itu saya pakai teman Satu rumah Begitu Nah begitu Anda juga jatuh Pada orang padang Iya kan? Pada satu suku Karena Sekarang Lihat dia Saya sama Kak I kan berteman Terus gitu Kayak berteman Nah itu Saya itu Lebih cocoknya Kalau mungkin dikasih Misalnya orang Jawa Misalnya yang Aceh Lama juga Ada sisi Jadi teman Pada akhirnya Ternyata tidak Ternyata tidak Ternyata tidak Tidak jadi jodoh Tapi jadi teman Tidak juga Tidak jadi teman Sudah hilang Tapi Kau tidak takut Misalnya Kau dengan Orang timur juga Kau nikah gitu ya Kau pulang Kalau mabuk Kau kena pukul Mamat Saya kan tidak mabuk Oh tidak Oh iya Memperasuk Kau pernah lihat Saya mabuk depan kau Tidak Saya juga tidak pernah lihat Kapan? Kapan? Yang minum sedikit ini kapan? Ini? Ini kopi Saya pikir dari tadi Arak Bali Anda kan juga minum Oh iya Makanya rasanya kopi Enggak Enggak pernah Enggak pernah Enggak pernah ya Enggak Sudah Maman tidak pernah Saya bercanda Saya teman-teman Saya bercanda Saya bercanda Saya bilang Gini ya Salah Ya benar Tudia itu bije Astagfirullah Astagfirullah Maksudnya kalau Badan tidak enak Tidak enak Orang bije Nah sabar Abis itu jadi Jadi saya cepatnya Saya cepatnya Saya cepatnya Saya akan nikah Tapi saya nikah Kau harus datang Yang baju futsal Saya datang Yang baju futsal Betul Saya datang Yang baju futsal Itu sudah pernah dibahas Belum Sudah Di PWK Sudah bahas Secara langsung Kau kesal Kau dalam hati Kau kecil Waktu itu Apa yang ada di otak Kesel Di awal itu kesel Anjing lah ini Iya Tapi dia sudah tahu Karena manusia ini Sudah tahu berarti Sudah tahu Tapi kalau otak saja Yang kita sampe kan Orang kau dapat Tanda-tandanya itu sudah banyak Ari keriting beli kain Makanya saya bilang Yang bikin saya kesal Kok bisa dikerjain saya Yang tahu duluan Ari keriting Mau nikah itu saya Saya yang bantu mereka Pergi beli kain Tanggalnya tahu Tidak tahu Tanggalnya dia gak tahu Karena tanggal Dia sudah lock Tanggal ini juga Buat syuting Melanesia Tapi bahkan begini Malam ini Besoknya ini Ari keriting nikah Eh bukan Minggu depannya Ari keriting nikah Iya kan Saya sudah plot bilang Itu tanggal kita mau syuting Mamat Lah ya kan Itu Dua bulan saya belumnya bang Lock tanggal itu Waktu saya di Saya belum tahu Dua bulan saya belumnya Saya belum tahu Iya Waktu saya di Ari keriting Terus kita video call abang Terus kita bilang Weh mau tanggal berapa nih Tanggal itulah Dilock Untuk kita Nah itu posisi Saya belum tahu Kalian eh kalian tuh Kayak kangen banget Berdua Dari tadi tuh Sumpah kalian tuh Taktik Kau bilang kain-kain Saya tidak apa-apa Iya kangen Cium ku abis ini Kok kasih bersih Kok bibir dulu Kenapa Dari Cium nanti Wah Tio Terima kasih banyak Tio Wah tapi gue makannya Ntar ajalah Soalnya Bini Saya juga istri masak ya Di rumah Terus itu Buat abang aja Abang kan gak punya istri Siapa yang masakin Coba siapa yang masakin Kalian makan Abang terakhir makan kan Di dapur umum kan Di bawah kolom Di bawah kolom kompor Satu aja Terakhir dia makan Di tenda Unicef Coba Coba makan dulu Coba makan dulu Coba makan dulu Saya sakit verud ya Halus banget ya Halus banget ya Saya sakit verud Coba makan Mana posisi dia lagi Tidak pergi Tidak pergi Kayak misi kasih Mas Tiring plastiknya juga Kayak di tenda Tendal Nih makan Makan mas Bukan Kalian tidak Saya istri masak mas Saya juga masakin Ayam kecap Di rumah dia Gak apa-apa mas Makan aja Silahkan Kita liatin Sambil merokok Juga keren Mau pake abu rokok Makan aja Apa yang terakhir ya Sebelum kita omong ini ya Sebelum Makan-makan ini tadi Baju Terakhir Oh iya Jadi satu minggu Jadi mereka telepon video call itu Saya pas posisi belum tau Kalau ada kritik nikah Habis itu ada kritik kasih tau Eh sebenernya tanggal itu Saya mau nikah Jadi Kita bikin kerjain mama Nah satu minggu Minggu depan ini Ada kritik mau nikah nih Malam ini Itu dia Malamnya Dia dihubungin sama Putri Nere Tanya Eh Mamat Ke nikahan Ari Kriting Tidak 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 Dia tidak tanya begitu Kalau dia tanya begitu Saya langsung tau Dia bilang apa yang Dia bilang itu Waktu kita ketemu Dibeli kainnya Untuk nikahan Ari Kriting Putri Nere ketemu disitu Disitu Baru Putri Nere bilang apa Putri bilang Eh ini persiapan Persiapan buat nikah Bulan depan Terus saya bilang Ah belum bulan depan Pasti Pasti Masih lama Putri Nere sudah kasih tau Eh Putri Nere bilang Bukannya Eh dia nikah bulan depan Tanggal berapa Saya bilang Ah tidak Masih Maret Saya bilang masih Maret Itu Februari apa Januari Itu Februari apa Januari Nikahnya Gak tau 11 Januari mungkin ya 12 Januari mungkin ya 12 Januari 12 Januari Saya bilang tidak Masih Maret Saya sudah tau ini Masih Maret Ya sudah Tanda-tandanya itu sudah banyak Bahkan Besok Ari Kriting Nika nih Malam ini dia ngopi dengan Viko Viko disini Sama Yuda Sama Keling Sama siapa? Aku Aku kan nginap di Depok Oh disini ya Iya Pas nyokap disini Kak Terus Saya ke Margo Ke Margo Saya telepon lah Viko Bang Depok Kak Lah ini mau nongkrong Di Cafe Ambon itu Buka Cafe mana Gak tau Nah terus bilang Oh kok dimana emang Nah saya lagi di rumah Depok nih Oh kok telepon Keling tuh Keling lagi di Margo Lah saya juga di Margo Saya telepon Keling Keling bilang Lah mat saya baru keluar Yaudah kok nyusul Nyusul lah saya ke tempat ngopi Tidak ada pembahasan Hari Kriting dan Besok Bahas dari itu saya Itu anak-anak sudah di setting? Sudah Tidak-tidak Si Viko Viko itu besoknya datang Ketempat Tapi gak ada ngobrol tentang itu Hah? Pas gak Ada ngobrol Gak ada Artinya sudah Tanda-tanda itu sudah dekat sekali Nah kok tanda-tanda Tanda-tanda bagaimana Tidak ada obrolan Memang Memang bukan golongan Ulilalbab Susah Tapi ini kan emang niat kalian Emang sudah Jangan kasih tau mamat kan Iya tapi kami tidak briefing Viko Viko tuh tidak di briefing Untuk jangan kasih tau Intinya Di Jakri Bang Ajis Ini undangan Tidak bisa di grup Karena terbatas COVID Ini undangan Ya Viko juga Ya biasa aja gitu Viko pas ke rumah gua Jahat banget anak-anak Gitu betul Kenapa? Gue si Ari Kliting nikah Mamat pakai baju putsal Anjing Katanya mau syuting Ih itu bener pake baju putsal Pras Gue tuh gak habis pikir Setega itu orang-orang itu Terus mamat gimana Tolongnya dia gak ada nonjok Orang satu pun Dia diam Dia bagaimana mau tonjok? Eh kok mau tonjok orang tuh Kok mau pukul saya Tom? Maman dong pukul saya Cuman saya langsung lari ke belakang penghulu Viko tuh bahkan juga Tidak respect sama nikahannya Dia mau pulang juga tuh Gara-gara itu tuh Gara-gara itu Dia masuk Lihat begitu Lihat kau gitu Benet tampar saya Apa kata BD? Benet tampar Gue buku Dia percaya ini Saya baru pulang mabuk Dia percaya Jaduh Benet masuk Saya tidak bilang Saya apapun yang Anda dulu di buku tamu Di buku tamu Apa? Maman baru pulang mabuk Langsung datang ke nikahan Tidak ada akhlak Gitu Benet masuk Kenapa kau bangsat Langsung gitu Benet marah betulan ini Karena dia percaya Dia percaya ini Saya tidak bilang Gue belum pulang mabuk Saya bilang Kamu bikin konten putsal Saya bilang Maman Maman pake dalam putsal Ada duduk di belakang paparwes Anda di buku tamu Setiap orang masuk Oh itu betul Itu betul Semua Ini kan kita nge-prank Kalau orang tidak nge Pranknya dimana dong Artinya saya bertugas Untuk kasih tau orang Bertugas Sampai kasih tugas Itu pake baju Semua orang tahu Ini motornya Saya dengan Bang Ari Kemarin saya bikin Skenario rapi Saya bikin skenario rapi Aduh Kan tau dong Eh Masa kasih tau Skenario Pokoknya dia akan datang dengan kostum lain Pokoknya saya nikah Dia akan datang Tidak Kalau nikah saya datang dengan kostum sutar Saya akan bayar Kalau ternyata pernikahan Kok besok diprank juga gimana Sampai Saya mau niat prank dia Tapi dia prank balik Kok kasih tau saja Kau mau nikah Kau mau saya datang dengan kostum apa Saya datang Tadi kan katanya kalau tidak prank Apa gunanya prank Kalau cuma anda tiba-tiba datang dengan baju Langsung nantang Jadi lucu lucu Oh ya sudah kalau gitu Kau mau suruh saya datang dengan pakaian apa Saya datang Tapi terus Bang Ari bilang Tapi jangan ku nikah jauh jauh Saya tidak bisa mepes awal Oh ya kesian Kesian banget deh Ya ada ini Kau yang di prank Kau yang pas pernikahan Fobia Jewenya diganti Jewen Kembali lagi nih Otsus Kopi nih khusus 23 terus Udah naik Udah po Otsus 23 terus Udah naik-naik Udah naik-naik Aduh Aduh Sudah banget lah Udah ini Sudah Saya juga sudah mau Ya sudah ya Simpan energi lah ya Bukan kuasa Silahkan Silahkan mas Makan dulu aja Gak apa-apa Saya balik dulu ya mas ya Tidak temani saya Sudah mas Subuh ini Eh Buru subuh Kalau mas Baliknya harus tunggu matahari Kalau balik gelap-gelap kan orang gak lihat mas 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 harus tunggu matahari mas Woy Tidak temani Berkumpul Berkumpul Berjanda Membawa Cerita Di titik Kumpul Sedih Jadi Bahagia Ya kumpul ya Ayolah Tempat biasa ya Saya tunggu kabar eh Tidak temani Tidak temani Tidak temani Tidak temani